Intro Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan puluhan kios pedagang Pasar Terong, Kota Makassar, Minggu Malam. Lokasi kebakaran langsung dipasagi garis polisi untuk mencegah warga dan pedagang menerobos masuk. Meski demikian, sejumlah pedagang tetap nekat masuk guna melihat kondisi kios mereka yang hangus terbakar. Sejumlah pedagang mengaku rugi besar atas musibah tersebut, apalagi mereka baru saja menambah stok baru untuk persiapan bulan Ramadan. Mereka berharap kebakaran ini diselidiki secara tuntas oleh kepolisian. Semua itu, saya kalau pulang ku jabut semuanya. Tidak ada di uang. Ya, ada dua bal yang baru-baru diambil. Belum cukupi satu bulan kayaknya. Cuma dia simpang untuk mau lebarang. Oh ini barang persiapan lebaran? Iya, untuk jualannya nanti untuk bulan puasa sampai lebarang karena rata-rata pembeliku mengorder memang sebelum lebaran untuk dibukakan balbaran tapi habis. Lebarang kebelah. Ini pak, ini setelah terbakar ini bagaimana dengan pelanjutannya? Ya, kita lihat perkembangannya saja bagaimana. Jadi kita perbaiki pelan-pelan. Jadi kita bersihkan bagi jualan lainnya. Sejumlah aparat keamanan dari Pasar Terong dan Satpol PP Kota Makassar di lokasi menghimbau warga tidak menerobos masuk ke lokasi. Akibat kebakaran ini, sebanyak 24 kiosk pedagang Pasar Terong Ludes terbakar. Ardi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih.